Ini ada tiga ya Ini satu ternakan ya? Ini iya, satu sarang Satu sarang gila Rekor Jadi memang rejeki orangnya Rekor se-Indonesia nih yang bisa cek Rekor Ini juga peluangnya di dunia juga sedikit Memang semua burung itu Kalaupun ada Kayak manusia aja nih sebenarnya Kalau satu peranakan itu Ini bisa hilang semua Bisa big mannya hilang semua Dan tiga lagi Ya kalau dua sih masih ini Oke halo teman-teman apa kabar Ketemu lagi di BDB Channel Nah kali ini kita membahas Seputar penangkaran burung murai batu Tapi kita sering membahas burung murai batu Sebenarnya sudah tidak menarik Tapi justru itu Yang akan kita kulik itu Kenapa burung murai batu itu sudah tidak menarik lagi Untuk kita bahas Karena ya burungnya sekarang sudah banyak Penangkarnya sudah banyak Bahkan harganya cenderung hancur-hancuran Jadi tidak menarik lagi Nah untuk itulah Kita bahas kali ini Biar penangkaran burung murai batu itu Mengelihat kembali Sebenarnya Salah satu faktornya Kenapa burung murai batu itu Harganya cenderung turun drastis Terus tidak laku Jualan anakannya susah Makanya saya ajak teman-teman itu untuk mulai berinovasi Jadi penangkar burung itu banyak Yang berhasil juga banyak Nah yang membedakan antara satu penangkar dengan penangkar lain itu apa Jadi trah ya Burung murai batu itu apa sih Buat apa sih Buat kontes, buat gantangan kan Industri hilirnya sudah ada Jadi itu burung kontes, burung gantangan Untuk dilombakan Untuk dilombakan Diambil suaranya Makanya yang faktor utama orang membeli burung kita adalah trah ya Jadi kalau kita mau penangkaran kita masih tetap laku Anakannya Ya harus upgrade hidupnya Dari trah-trah yang bagus Kalau mungkin dulu awal-awal memulai untuk mengumpulkan modal dulu ya Modal sudah terkumpul Bisa membeli hidupan-hidupan yang lebih bagus lagi Jadi hidup-hidupan trah juara Itu salah satu yang mungkin bisa teman-teman lakukan Jadi harus dipahami juga Industrinya seperti apa Kita harus paham market kita Nah untuk sekarang segmen baru Dulu kita membahas seputar murai batu albino Murai batu warna Murai batu ekor panjang Di tempatnya Om Catur Pemilik CTR Bertram ya Dulu Om Catur yang pertama-tama juga Untuk menangkarkan burung murai batu albino Dan ekor panjang Dulu kita masih wah Banyak yang sangsi Banyak yang bully ya Katanya burung ekor panjang itu Burungnya gak kerja Hanya burung ini aja hias aja katanya Burung murai batu ekor panjang Nah Tapi sekarang-sekarang justru kenyataannya Kalau orang membeli Teman-teman kecomania lah Kalau beli murai batu nanya dulu gini PE berapa? Panjang ekor berapa? Ini nyari suara atau nyari ekornya? Jadi ini bisa dipahami ya Pergeseran Minat dari teman-teman sendiri Jadi memang Kalau mau Bertahan Mau survive di industri penangkaran burung murai Ya harus tadi upgrade indukan Yang kedua berinovasi Ya bagaimana caranya? Ya berinovasi Sekarang kan murai batu warna Dari yang dulunya dianggap sebelah mata Maksudnya disangsikan untuk bisa dikembang biakan Ternyata sekarang sudah bisa Mengembang biakan burung-burung Murai batu warna Bahkan ada yang banyak ya Dari albino Terus murai batu Panda Terus Borok-borok ekstrim Pipe dan segala macamnya lah Itu banyak banget Dan harganya yang masih Luar biasa Masih Tinggi ya Memiliki nilai ekonomis yang tinggi Tinggi itu ya karena Susah Jadi Ini teman-teman Burung murai batu warna itu burung mutasi ya Jadi gak bisa diprediksi juga keluarnya Itu burungnya Borok ketemu borok dikawinkan Belum tentu keluar boroknya Kalau memang gak hoki ya Jadi harus dibaringin dengan doa dan ini Doa dan Sedekah Emang penting gitu Faktor X yang Membuat penangkaran kita itu berhasil ya Salah satunya Yang penangkaran-penangkaran yang memang 100% ini Hoki juga sih Nah Tapi untuk Memilih indukan Contohnya Kalau memang udah Borok ketemu borok Berarti kan memang Sudah punya genetikanya Jadi kemungkinan berhasilnya Lebih tinggi Dibandingkan burung yang biasa Nah ada lagi Kalau memang ini Kalau yang gak borok Ya punya genetikanya Begitu ya Jadi memang Ini bisa Dijadikan Inilah Materi Penangkaran yang cukup bagus Untuk dikembangkan ke depannya Cuman ya bener-bener Membutuhkan keberuntungan ya Jadi memang Murni Kita gak bisa Mengharapkan Kalau dikawinkan Akan 100% berhasil Tetap 50-50 Tapi kemungkinan berhasilnya itu ada Keluar jackpotnya pasti ada Nah itulah yang dibilang Rezeki ya Rezeki non-block itu ya itu Makanya Penting juga Kita mempunyai materi-materi Hidupannya seperti ini Penting juga Jadi di salah-salah penangkaran Burung murai batu Telah prestasi Masih Menyisihkan Burung-burung Yang mutasian seperti ini Murai batu warna seperti ini Karena ya memang kita dapatnya Itu jackpot ya Gak bisa kita prediksi Dan itu Kalau udah jackpot Ya kita Ya namanya Ini Kayak dapat berkah lah ya Makanya itu perlu dicoba Buat teman-teman Bagaimana sih Itu bertahan di penangkaran Burung murai batu Di selah-selah Semakin masifnya Semakin banyaknya penangkar-penangkar Burung murai batu yang sudah berhasil Jadi Nanti Kalau kita sudah punya pasar tersendiri Orang-orang sudah tahu hasil produksi kita Indupan kita Terah-terah Dari penangkaran kita Ya Tetap pasti dicari orang Karena Murai batu itu memang Khususnya Para kecomania ya pasarnya Para kecomania Gantangan Untuk kontes Beda lagi kalau memang Untuk pelangenan ya Bahkan burung murai batu warna Sekarang juga Sudah ada kontesnya Jadi ada penggemar Komunitas burung murai batu warna Sudah memiliki kontes tersendiri ya Jadi itu Kabar bagusnya Jadi Bisa lah Ini serius sih Ini jadi Salah satu solusi Alternatif buat teman-teman Di tengah Maraknya burung murai batu Yang sekarang justru susah ya Terutama masih digempur dengan Murai batu-murai batu import Yang harganya sekarang Tidak masuk akal Karena harga keekonomisan Murai batu tuh Ternak murai batu itu Di angka Satu juta dua ratus lah Satu juta dua ratus Tapi sekarang Murai batu import tuh Harganya sampai Tiga ratus Empat ratus Ya Sebenarnya Kabar bagusnya Semua orang bisa beli Punca punya burung murai batu Tapi ya itu tadi Balik lagi Kita kembali lagi Ke segmentasi Orang mungkin Cita-cita pengen beli murai batu Beli musampean Ya belilah Yang gak apa-apa Dia beli yang Impor Yang murah-murah itu Tapi untuk menuju ke Kelas prestasi Untuk berprestasi di gantangan Itu ya butuh perjuangan Sangat susah lah Dari tangkapan hutan Dari Ombyokan Itu sangat susah Lebih mudah dari Anakan trotolan Hasil penangkaran Jadi memang Pahami aja Segmentasinya Pahami aja Apa yang kita tangkarkan Itu kemana Arah pasarnya Jadi jangan pesimis Kita harus tetap optimis ya Jadi seperti itulah Memang gak mudah Dan butuh modal Karena untuk hidukannya Burung terah prestasi Itu ya Ya mahal Apalagi burung Yang mutasi tadi Yang burung Rebatu warna Itu untuk hidukannya aja Mahal Tapi Ya itu Kita Dalam perjalanan Kita harus punya Inilah Punya Tingkatan Makanya Nabung Kita punya Hasil penangkaran Jangan dihabiskan Jadi memang Manajemen penangkaran Itu penting Jadi untuk Upgrade hidupkan Untuk memperbesar Usaha penangkarannya Jadi gak Langsung habis 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 Untuk makan ya Jadi memang penting Jadi kita sebagai penangkaran Memang harus paham juga Manajemen Penangkaran Biar penangkaran kita Bisa maju Karena Ya Kita juga harus Support juga nih Buat teman-teman semuanya ya Buat teman-teman kecomannya semuanya Kita harus support teman-teman penangkar burung Indonesia Jadi Mari kita apresiasi Dengan membeli hasil-hasil penangkaran mereka Dengan begitu Teman-teman penangkar ini bisa Ini ya Bisa tetap survive Tetap bertahan Untuk memperbesar penangkarannya Karena Penangkaran burung itu adalah Salah satu ujung tombak Pelestarian burung-burung di Indonesia itu sendiri Salah itu juga Penangkaran itu juga bisa dijadikan Ini ya Usaha Mikro Menengah Yang bisa jadi Ini Motor penggerak Roda ekonomi masyarakat Itu aja harapannya Jadi demengan semakin Masifnya penangkaran Justru Harusnya ya Harusnya ikut Mendongkrak Perekonomian Para pelaku Usaha itu tersendiri Yaitu para penangkar-penangkar burung Salah satunya Penangkar burung itu ya Wajib belajar dan berinovasi terus Sharing-sharing itu penting Biar kita tetap bisa bertahan Dan survive di Usaha ini Di industri ini Industri hobi Yang gak akan pernah mati sebenarnya Sampai kapanpun Asalkan kita mau Tetap Menyesuaikan diri Beradaptasi Dan berkolaborasi tentunya Karena itu kuncinya sekarang Jadi Sudah bukan lagi Jamannya berkompetisi Kalau kita gak berkolaborasi Kita berkompetisi Akan hancur dengan sendirinya Oke Itu aja sih teman-teman Pesannya Dan jangan lupa Untuk dukung terus channel kita ini Semoga kita bisa tetap Aksis menghadirkan informasi-informasi Semutar dunia burung Dan nunggah selainnya Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Dengan topik Pembahasannya berbeda tentunya Selamat sore dan Sia